Pemirsa tiga pakar hukum yang terlibat di film dokumenter Dirty Vote dilaporkan ke polisi oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia. Laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mokhtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti, beserta Dandi Laksono selaku sutradara film. Lapor menilai film yang membahas kecurangan pemilu 2024 itu telah merugikan salah satu pasangan calon, presiden, dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi di pemilu 2024. Lapor juga menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang di film Dirty Vote. Terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Tata cara yang keji mereka melakukan pedeskreditan terhadap pemilu, pemilu yang sah dengan mengembeli-embeli sebagai akademisi. Ini salah. Dan yang kedua kepentingannya adalah kepentingan bagaimana ini supaya membuat masyarakat jadi ragu akan mengenai pemilu yang sah. Ini yang kita rasakan dan kita lihat. Jadi bagaimana caranya pemilu ini seolah-olah dianggap pemilu curang sehingga nanti bahkan niat jahatnya yang kami melihat adalah potensi untuk mengajak orang-orang terjadi kerusuhan pasca pemilu. Padahal kita menjaga pemilu damai agar kejadian seperti tahun 2019. Terima kasih telah menonton!